Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 Black Edition. Mitsubishi Pajero Sport Black Edition atau kasta paling sultannya si Pajero Sport Dakar ini. Di sini ada lagi kasta kedua yang sultan tuh. Dakar Ultimate yang non 4x4 ada juga di sini. Dan Dakar biasa ada di sini juga tuh. Ada banyak, ya tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 ya kurang lebih Mitsubishi Pajero Sport yang ada di sini. Mulai dari yang Dakar biasa sampai ke Dakar Ultimate. Ini adalah mobil yang sangat diimpikan oleh pencinta mobil-mobil SUV later frame pastinya. Untuk bisa memarkir di rumahnya Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 apalagi yang warna hitam yang kelihatan super garang ini. Tinggal diganti velgnya bos. Kalau mau lebih garang lagi itu, wah ganti velg sama bannya. Atau kalau nggak mau lebih mahal lagi tinggal ganti bannya aja. Nggak usah ganti velg. Pakai ban yang empty atau minyak pakai ban yang all terrain. Itu akan lebih mantep lagi si Pajero Sport Dakar ini. Wah luar biasa emang. Untuk harga Pajero Sport Dakar edisi terbaru ini dipasarkan di angka 750 jutaan. Kalau nggak salah dengan diskon kurang lebih 50 juta. Ada diskonnya bos, 50 juta. Dan itu tentu jadi tawaran yang menarik. Nah mobil ini itu production date-nya kita lihat ya. Itu production date-nya kapan. Apakah ini udah yang Euro 4 atau masih yang Euro 2. Kita tinggal lihat yang di sini. Wuh ini udah yang bulan 4 ya. Sepertinya udah pakai yang Euro 4 ini. Sepertinya tapi ya entah kemarin yang Euro 4 itu diumumkan di pertengahan bulan kali ya. Sepertinya ini masih. Oh ya bener. Ini Euro 4 tulisannya bos. Udah ready di sini berarti Dakar Ultimate 4x4 yang Euro 4. Yang mobil ini. Ya informasinya nggak asal minum bahan bakar. Kecuali yang Pertamina Dex. Minimal setan number kalau nggak salah. Itu di angka 51. Wah. Udah datang berarti yang Euro 4. Pajero spot Dakar Euro 4 udah ready bos. Lampu depannya sebenarnya bagian depannya tuh nggak ada yang berubah ya. Tetap pakai kamera depan tuh. Ada kamera depannya. Ada sensor depannya 4. Lalu kemudian ada headlamp washer. Lalu kemudian lampunya udah pakai LED Proji. LED DRL. Lalu kemudian di bawah sini ada cornering lampnya. Ada lampu fog lampnya. Lalu kemudian ada lampu sennya. Nah cakep memang nih mobil. Nah bonnetnya itu sama di semua Mitsubishi Pajero spot. Di sini ada yang Dakar Ultimate. Tapi sebetulnya belum yang Euro 4. Termasuk yang ini nih. Ini production date-nya bulan 3. Yang Dakar Ultimate warna putih. Eh sorry warna hitam. Dan ada yang warna putih di samping kita nih. Nah Dakar Ultimate 4x4 ini pastinya udah pakai sunroof. Lalu kemudian di bawah ada footstep-nya. Footstep-nya ini keren juga. Bahannya pakai ring 18. Dengan 265x60. Profile bahannya ada di bawah. 265x60 ring 18. Felaknya perpaduan antara warna hitam dengan warna silver kayak gitu. Jadi kelihatan oke. Dengan rem cakram yang ada di bagian depannya. Wah. Spion-nya udah pakai disematkan lampu sein dengan cover yang warna chrome kayak gitu. Lalu kemudian. Kalau nggak salah tambahan yang ada di Pajero spot Dakar yang Euro 4 itu. Ada sedikit tambahan di sininya. Dia udah pakai auto untuk lampunya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi gelap dia akan menyala sendiri. Termasuk untuk yang si ininya. Si wiper-nya. Jadi kalau misalkan hujannya deras. Itu akan aktif sendiri wiper-nya untuk menyapu air yang ada di bagian kaca depan pada saat lagi hujan. Dan yang paling istimewa daripada mobil ini. Kalau kayak gini nih. Sliding seat-nya. Yang elektrik. Naik turun juga elektrik. Di belakang juga elektrik. Termasuk recline ini elektrik. Itu biasa. Karena di Dakar 4x2 juga dapat. Apalagi ultimate. Yang satu-satunya tuh. Super all-wheel select untuk 4x4. Adanya di Dakar 4x4 ini. Dan mobil ini komplitnya lagi. Udah pakai mode berkendara. Ada heel decent control. Lalu kemudian udah pakai auto hold dengan elektrik parking brake. Nah kuncinya. Itu kuncinya masih kayak gini nih. Masih pakai kuncinya yang selama ini ada nih. Mitsubishi-Mitsubishi lainnya. Ini tempat penyimpanannya atau konsol box-nya dua tingkat. Itu bisa di bagian atas. Bisa buat taruh barang lagi di bawah. Cuma ini ya andaikan dia ngikut kayak gini. Itu lebih oke lagi. Jadi kalau misalkan di bagian atas ini ada barang. Susah buat. Mesti dilepas ini lagi buat nurunin barang ke bawah. Tapi ya balik lagi ke selera. Kalian butuh yang kayak gimana. Silahkan karena kalian jadi curahkannya tuh. Di bawah sini ada USB slotnya. Ada HDMI pula. Ada power outlet lagi. Lalu kemudian AC-nya tuh digital. Tapi dial-nya manual tuh. Jadi asik dioperasikan sambil kita mengemudi. Transmisinya. Transmisi otomatik. Head unitnya cukup besar. Ada tombol buat buka bagasi belakangnya. Dan ini udah pake cruise control yang adaptif. Yang bisa mengatur jarak. Dan mengunci jarak dengan mobil yang ada di depannya. Lengkap intinya. Mantap. Nah di bagian sebelah kiri ada audio switch steeringnya. Lalu kemudian ada buat ngangkat tutup telepon dan voice command. Dan ada buat stability control yang ada disini. Sensor parking. Dengan, sorry. Sensor-sensor ya. Lalu kemudian ada 4-walk collision mitigation system. Lalu kemudian mengaturan spion. Start some engine buttonnya. Dan ini. Fitur yang sporty. Pedal shifter. Untuk naikkan sebelah kanan. Untuk turunkan di sebelah kiri. Lengkap. Istimewanya lagi. Mobil ini ada sunroofnya. Dan itu bisa dibuka tutup. Kalau kita mau merasakan udara segar dari atas. Spion tengahnya. Udah pake yang elektrochromatik. Dengan kamera yang ada disitu posisinya. Untuk overview kameranya. Lalu kemudian di atas sini lampu baca. Dan tepat taruh kacamata. Dan disini ada hand grip lagi. Model retract. Yang ini hand grip buat naik turun. Yang ini sangat kokoh. Di bagian sebelah situ juga ada. Sebelah sana. Di bagian atasnya juga ada. Nah ini. Trim pintunya udah pake kulit. Dengan jahitan asli. Yang ini empuk kayak bantal tuh. Asik sekali kita buat nyandarin tangan disitu. Dan di bagian situ. Bawah ada lampunya lagi pada saat kita pengen turun. Jadi menerangi. Jalan kita pada saat turun. Di baris keduanya. Nah ini bukan pintunya juga sangat lebar sebenarnya. Memudahkan kita untuk naik. Apalagi ditambah dengan adanya hand grip. Yang ada di bagian pilar B nya ini. Ini betul-betul memudahkan kita untuk. Menggenggamkan tangan kita disini. Dan naik ke atas mobilnya. Dan di bagian joknya. Pastinya pake material kulit. Yang ini material kulitnya. Bukan kulit yang murahan. Tapi kulit yang mewah bos. Enak ini. Nah. Terus di bagian situ. Ada buat charging laptop bahkan ya. Yang 150 Watt. 220 Volt. Dan ada USB charging. Atau USB slot biasa tuh. Ada dua. Jadi yang di belakang benar-benar gak bisa rebutan. Atau gak mesti rebutan tempat charging. Nah untuk yang ini. Dia. Ini sebenarnya one touch ya. Jadi memudahkan untuk ngelipat ke depan. Sayangnya. Jok depannya tuh. Lagi apa. Posisi reclinenya lagi agak rebah. Jadi kehalang tuh. Mesti agak ditegakin. So memang terlalu mundur. Untuk posisi mengumudi. Kecuali yang mengumudinya. 120. 100 berapa ya. 220 cm ya. Mungkin semundur itu. Nah ini. Footstep di bagian bawah sini. Klet kasar lagi. Lalu kemudian ke akses jok. Yang ada di paling belakang tuh. Memudahkan kita untuk menuju jok yang paling belakang. Tapi yang di belakang itu memang. Kelihatan gak lebar. Kelihatan gak luas. Memang biasanya untuk anak-anak ya. Atau orang dengan ukuran badan yang gak begitu besar. Yang duduk di bagian belakang situ tuh. Nah. Kita turunkan lagi. Dan kita naikkan lagi untuk joknya. Nah selain itu. Yang menarik lagi adalah. Sebenarnya mobil ini udah pake kick sensor. Jadi di belakang sini kelihatan ya. Ini. 16 ini atau 4x4 ini adalah. Logo kesombongan. Logo arogan gitu. Oh punya saya 4x4. Kalian. 4x4 belum. Logo. 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 Paling mahal lah intinya. Dakar ultimate di bagian bawah. Di bagian belakang juga ada sensor-sensornya. Pastinya ada kamera mundur. Dan ini pake yang power backdoor. Ada kick sensornya juga. Cuman saya gak liat dimana posisinya. Ke sini kali ya. Kurang lebih kayak gitu. Kita mesti mundur. Ya. Terus. Tempat naruh barangnya. Spare tire-nya diturunkan dari situ. Banyak sekali tempat naruh barang. Bahkan ada tempat-tempat naruh barang rahasia. Di bagian sebelah sini nih. Yang ya gak ada. Alat pembukanya tapi rahasia tuh. Emang gak ada. Apa ya cantelannya buat kita ngebuka. Gak ada. Kalau ini kan ada dari sini tuh. Kalau ini gak ada. Sebelah kiri juga ada. Termasuk disini ada hobenya. Pada saat kita pengen ngikat barang. Dan. Pada saat. Joknya ini kita rebahkan ke depan. Itu area bagasinya jadi sangat luas. Buat kita norok barang. Ini. Ini untuk menutup pintu bagasinya tinggal. Pencet tombol kayak gitu. Maka dia akan menutup. Secara otomatis. Nah itu bos cuy yang bisa kita ulas kali ini. Atau kita update informasinya. Tentang Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini. Ada Pajero Sport Dakar biasa juga. Lalu kemudian ada Pajero Sport Dakar Ultimate yang. 4x2 biasa. Dan ini adalah yang 4x4 dengan Euro 4. Edisi terbaru Pajero Sport yang. Yaudah nyaudari di sini. Selain ini adalah Mitsubishi with Triton. GLS. Ada Triton Exit dan Ultimate pastinya. Dan ada Mitsubishi-Mitsubishi Xpander lainnya. Ada L300 juga di bagian belakang sana. Dan Mitsubishi Xpander Cross yang ada di bagian sana. Ada banyak stok mobil-mobil Mitsubishi yang ada di sini. Itu update kita. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.